Kalo lo kenapa? Kalo.. Apakah jadi hantu gitu? Kok mau? Awalnya gue kira ini film action Gue kira ini strip follow dari film Nicholas Fitch dulu Ghost Rider Film Ghost Rider ya? Film Ghost Rider ya? Kira gue mau follow dulu Jadi gue tercoba Hiiii Hiiii I'm today Bersama saya Tatiana Safira Dan saya G. Pamungka Di sini kami berdua bakal membacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen Maha Benar Yes Dalam sesi Siap Netizen Karena kita lagi promo film ya? Promo film Ghost Rider Jadi kita pengen tau pertanyaan apa aja sih yang kira-kira bakal di.. Mereka ingin tanyakan tentang seputar film Iya Atau ya apapun sih sebenernya Apapun Tapi saya berharapnya seputar film Mari pertanyaan pertama silahkan Pertanyaan pertama adalah dari Viti Kenapa bukan ko Ernest aja yang jadi setannya? Kayaknya lebih cocok Gatau ya mungkin gara-gara Ini kan lokasinya kan di Jakarta Selatan ya bukan Jakarta Utara gitu Jadi setannya ledih ke orang-orang Jawa setannya Oh Jawa ya? Hmm Di karakter ini kan namanya Gali Gali itu kan Jawa kan Good answer Oke yang kedua Ini dia Kok Ernest bukannya takut setan? Kok so-soan bikin film horor dah? Emang dia takut setan? Oh dia gak takut setan disini Dia gak takut pocong Tapi kalo misalkan kayak vampir Itu dia takut Hmm Kalo kayak Gali gitu? Gatakut dia gak takut Kalo ada Gali paling kan dia Pake Menyari kertas warna kuning gitu 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 Tanyaan berikutnya dari Ad Jk Prasetyo Jk Jk Joko Prasetyo pasti Kenapa senyumnya Tata manis kayak tebu? Oke Film banget nih Kenapa senyumnya Tata? Emang iya? Emang iya? Gatau sih Gue gak bisa bedain antara manis kayak tebu, gula, ataupun madu sih Kenapa? Gatau sih Ini, ini bukan setannya Iya sih Ini, 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 ini Tersipu-sipu Maklumnya jomblo udah lama gak di bilangin manis Kata siapa? Oh udah gak jomblo ya? Oke, oke, oke Thank you ya Joko Prasetyo Berikutnya ada dari Putri Jingga G-nya tiga Gimana syutingnya? Ngerasa horror juga gak? Ya sering banget Karena gue jadi setan Gue kadang-kadang kalo misalkan udah di makeup Gue lewat kaca Gue kaget gue pingsan batal lagi syutingnya, kayak gitu. Kalau gue sih enggak sih, karena setannya Allah. Oh maksudnya gue gak curah kayak setan ya? Gimana ya, kurang berwibawa gitu. Sampai nanti gue mati lu liat kena. Tapi sebenernya, apa ya? Kayak banyak banget orang yang beranggapan gue syuting moro tuh bakal selalu ada pengalaman horror, atau ngerasa ser, kita gak terlalu ya selama syuting film ini. Kayaknya lu lupa deh siapa yang waktu kita lagi syuting, kok ada yang berisik kalau dia bukan kru. Oh tapi ya gitu doang. Gak, gak. Gitu doang lagi gue terlalu. Maksudnya, ya itu kita rasain bareng-bareng gitu, lo ngertinya sih? Gue gak pernah punya pengalaman pribadi, kayak ada sesuatu yang mengganggu gue gitu. Oke, at the real Rudians. Artis yang memerankan hantunya ada acara study banding gak? Misal jadi hantu. Ketika gue jadi hantu itu, gue emang melakukan banyak sekali observasi. Gue kayak, gue suka nontonin film hantu, itu bener. Terus gue juga suka ngobrol sama temen-temen gue yang indigo, yang bisa ngeliat hantu kayak gitu-gitu. Terus gue banyak-banyakin mandi kris, Dayanti. Gak ada yang ngecat. Sorry, kalo lepos. Gak, gue banyak-banyakin kayak riset apa aja gitu. Hantu-hantu yang ini. Dan gue udah mulai ngebangkang kan. Kayak jadi hantu tuh gue, seperti gue kalau makan gak doa makan. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari ardiyuda99. Kira-kira siapa di antara cast yang ngantukan? Tatiana. Tatiana tuh ngantukan banget. Gak, gak. Tatiana tuh ngerem satu mata dikit tidur dia. Gak, gak, gak. Ini dia membicarakan diri dia sendiri. Tatiana udah tidur terus ngigo lagi. Ngigonya politik. Gokit. Gue udah setiap kali dateng nih, kan biasanya dia di calling duluan, karena makeupnya lebih lama gitu kan. Gue baru nyampe lokasi nih dia udah. Sebenernya ada foto, lucu banget sih. Tatiana itu suka tidur dan kagetan. Dia tidur, terus kalo dia ngorok, dia kebangan ngoroknya sendiri. Tapi iya sih, itu bener sih. Itu bener sih. Itu bener sih. Itu bener sih. Orang mana tidur sama ngorok sendiri? Gue pernah kayak gitu. Hah? Kayak tidur, ngorok, terus kayak kaget. Ngorok barusan gitu. Lu kayak ngagetin, tapi lu yang jantungan. Gimana sih? Iya, iya. DOR! Dari Ellynurlaily26. Buat gay, gimana rasanya jadi hantu? Wah, gimana rasanya jadi hantu? Itu cukup, ini jujur ya. Gue cukup, tentu-tentu kan makeupnya kan sulit ya. Dan makeup, makeup yang tuh emang gitu fashionnya. Kita gak boleh. Ya, kita gak boleh macem-macem. Makanya kita gak pernah ngeliat ada pocong pake v-neck. Kita gak pernah lihat. Atau ada, ada pimpin anak kayak pake fashionnya, pas 2-2-2an, kita gak pernah lihat. Jadi ribet banget syutingnya. Terus ditambah lagi kalo misalkan, kayaknya jadi hantu itu susah ya di Jakarta ya. Karena dimana-mana, di kompleks manapun tuh pasti ada masjid. Iya, azan. Azan. Jadi gue ngebayangin gitu kalo ada azan gitu, wah ini jadi hantu nih. Mati kalian hantu. Kayak gitu-gitu. Oke, next. Dari Getry Milen. Kecatiannya Safira. Main film horror gak takut kesurupan. Tuh, kesurupan takutnya. Enggak sih ya. Kayak apa hubungannya gitu. Karena kesurupan bisa dimana aja. Gak harus kalo main film horror. Dan yang penting kita selalu fokus, kita selalu stay aware. Jangan mengong, jangan kosong pikirannya. Karena di saat seperti itulah, resiko kesurupan tuh bisa terjadi. Tapi kesurupan itu tidak bisa dimana aja. Kesurupan itu cuma di tempat-tempat yang horror. Kita gak pernah ngeliat ada orang di Dufan, Istana Boneka. Gitu tiba-tiba jadi harimau. Tapi di sekolah pernah? Sekolah iya. Pasti gurunya lagi cerita setan kan. Sekolah kita belajar apa coba? IPS. IPS tentang apa? Penjajahan, sejarah tuh. Pasti penjajahan ada yang mati juga. Oh iya, oke. Katanya ada yang mati. Tiba-tiba jolak gitu. Baiklah. Jadi intinya kita jangan ada di tempat horror. Jangan ada di tempat horror. Kecuali kalo nonton. Nonton film horror. Boleh. Ghostwriter. Oke, next. Dari Gassanidini. Gassanidini. Oke, Tatiana dan G. Ini kan film horror komedi. Kenapa tertarik bergabung? Akhirnya. Karena pas baca skripnya, pertama langsung apa ya. Ngerasa bahwa wah ini adalah konsep yang sangat menarik dan fresh dan kayaknya belum pernah dibuat sebelumnya ya oleh filmmaker-filmmaker Indonesia lainnya. Dan premisnya sendiri tuh kayak langsung, langsung apa ya, kayak it catched me gitu from the beginning. Kayak what if you're a ghost rider was an actual ghost. Iya. Kayak langsung kebayang aja gitu. Kayak kurang lebih akan seperti apa. Kalo lo kenapa? Kalo... Atau jadi hantu gitu kok memang. Awalnya gue kira ini film action. Gue kira ini sequel dari film Nicolas Cage dulu, Ghost Rider. Sebenernya gue terjebak. Sebenernya gue mau kok. Nes, bener. Keren. Sama gitu. Apa namanya? Premisnya bagus. Ditambah lagi cast-catchnya juga gue suka. Gue bakal kerja sama Deva Mahendra. Terus... Banyak. Gak disebutin. Tatiana juga. Ini film kedua ya berarti ya. Dan... Dan... Apalagi ya. Udah sih itu sih. Orang lain. Horornya juga soalnya bukan horor yang kayak cuman sekedar menakutkan doang gitu loh. Sebenernya disini kayak setiap adegan horor itu ada purpose-nya untuk menguatkan cerita dan juga drama. Dramanya. Bukan horor-horor yang kayak jumpscare gitu. Lu tau gak sih yang di film-film gitu yang lagi liat kertas. Tiba-tiba ada burung. Gitu. Burungnya nabrak jendela. Gitu pas. Gak kayak gitu ya. Gak kayak gitu. Dari... Renata Rahma... Renata Rahma... Ayo pegang apa? Renata Rahma... Pratomo. Pratih. Pratih. Ada gak hal-hal lucu yang dijalani kalian selama syuting? Ada. Banyak. Apa aja ya? Ada. Ya biasanya kalo misalkan gue pake makeup. Ada yang takutan crew. Oh iya bener dia suka ngeledekin crew. Ada yang ketakutan banget sama hantu. Dia cuma mau ngeliat gay itu pada saat dia belum makeup. Kalo dia udah makeup dia pasti maunya jauh-jauh dari set gitu. Dan ini krunya itu bener-bener orang Ambon. Mukanya juga bukan muka yang baik-baik gitu. Yang preman gitu. Kontras banget sih ya sebenernya. Setiap ngeliat gue... Lari sampe berapa blok gitu. Dan gue juga suka joget sih. Jadi kayak setiap syuting kan gue bawa speaker, pasang musik. Ya udah. Dia menjadi hantu. Tidak berwibawa aja gitu gini-gini. Hantu kan juga bisa joget. Kalian gak tau aja. Next question. Akwa Diki. Halo semua kakak Cass. Ini kan film horror komedi. Tapi tutup gak sih di tempat syuting ada kejadian horror beneran? Oke mungkin ini bisa diceritain in detail. Tadi kan kita baru... Iya sih jadi kayak setiap kita ada syuting gitu kita kayak gitu-gitu. Sampe kita kesel ya kayak gimana sih? Crew hari pertama tuh bener-bener teriak krunya. Woy silent woy orang di atas silent. Lama-lama hari kedua, hari ketiga gitu kayaknya kan udah ngobrol sama orang lokasi ya. Lama-lama jadi halus gitu. Tolong yang di atas, tolong. Tolong yang di atas. Jangan bersuara. Jangan bersuara tolong kayak gitu. Ternyata ya itu dong sih. Ini horornya sih sama... Karena emang aneh sih maksudnya kan kayak kita di situ perjaman crew yang udah biasa syuting kan. Tau dong kalo lagi mau ngambil adegan ya semuanya harus silent gitu. Gak boleh ada suara bocor. Tapi ini dari atas ada aja yang terbuka. Terus bersuara gitu. Kalo gue horor sih paling sama Abigail sih. Iya. Gitu tuh dia. Abigail tuh kan setiap di makeup itu kan mukanya emang kayak setan ya. Ditambah lagi di itu kan alisnya itu emang tipis-tipis gitu kan. Jadi ketika di makeup ada kayak gak ada alis aja. Gue tuh keliatan gak serem karena gue masih ada alis gitu. Ya lu bayangin aja kalo misalkan dia lagi satu scene sama gue. Ada satu scene, gue tuh pengen nangis gara-gara dia tuh kayak... Dia gitu depan muka sini dan gue tuh kayak pengen nangis. Takut ya? Takut banget. Oke. Next question. Jadi gif 29. Suka duka di alami selama syuting? Gue dukanya itu adalah ketika... Apa ya? Ketika lagi take. Terus tiba-tiba udah drama udah berlebihan gitu. Terus tiba-tiba ada yang batuk. Gitu. Scene kita kan? Iya. Bener. Sukanya... Jadi kita tuh syuting kan kurang lebih 3 minggu ya. Dan kayak 2 minggu dari 3 minggu itu tuh syutingnya siklusnya tuh kayak dibalik gitu. Yang biasanya kita syuting dari pagi ke malam. Ini kita dari sore ke pagi. Hmm. Dan... Nokturnal ya kita ya? Jadinya? Sangat. Aktifnya di malam hari. Malam hari. Tapi... Tapi... Karena kita kayak... Seru-seruan aja gitu ya. Dan... Cast dan crewnya tuh juga... Menurutku sangat easy going. Terus... Ya pokoknya... Segala hal tuh kita kerjakan dengan sangat... Santai dan bahagia gitu ya. Ketawa gitu. Capek ya istirahat. Tapi pas udah lagi di lokasi syutingnya itu... Tawa-tawa. Tapi... Yang libetnya itu adalah... Akter mate gitu. Setelah syuting berakhir. Gue tuh kayak berapa hari... Jetlag? Iya kayak jetlag. Gimana sih? Padahal gak kemana-mana gitu. Kayaknya udah. Oh ini dia, ini dia. Terakhir nih. Dtrastia. Apa tantangan buat kalian memerankan peran ini? Tetiana? Hmm... Tantangannya... Mungkin... Hmm... Apa ya? Kayak untuk perannya ya. Jadi bukan... Bukan film syutingnya ya. Kalau perannya mungkin lebih kayak... Hmm... Gimana caranya... Untuk... Ya bisa... Bisa... Bereaksi dengan pas di momen-momen tertentu gitu loh. Gimana si reaksi komedi itu dibutuhkan. Sama ketika harus ketakutan tuh ketakutannya sih gimana gitu. Karena sejujurnya... Hmm... Kayak... Even though gue tuh orang yang penakut. Tapi gue bukan penakut yang kayak... Ekspresif dan ditunjukin kalo gue takut gitu loh. Kalo lu penakut yang introvert gitu. Iya. Yang kayak... Ya kalo gue takut gue lebih gini aja diem gitu loh. Engga... Engga... Engga mukul-mukul temen sebangku sebenernya gitu. Engga tereak-tereak gitu. Engga yang kayak... Gitu. Sementara itu kan yang dibutuhkan di film horror gak sih? Supaya penonton bisa melihatnya dan merasakannya juga gitu. Kalo tantangan buat gue sih ya... Karena pertama-tama gue masih hidup. Karakter gue itu udah mati. Terus lain itu... Ehm... Karena karakter gue itu jadi... Ehm... Itu loh. Gali itu... Dia... Mati itu karena depresi yang udah berlebihan gitu. Dan itu bikin sulit. Apalagi... Gue kan orangnya kan sangat amat eksplosif. Gitu. Sedangkan Gali itu harus yang kayak... Ehm... Diem... Burung gitu ya. Dan kalo misalkan gue ketawa... Lo liat kan yang benek. Kalo misalkan gue... Lo yang ngomong gue ketawa gitu. Jangan ketawa! Nanti makeupnya ancur! Gitu. Jadi kalo misalkan gue ketawa udah retak-retak gitu. Hah! Mix up deh. Fokus sih tampangan terbesar gaynya. Fokus. Oke... So... Ehm... Itu tadi adalah... Jawaban-jawaban... Dari... Para netizen mahabenar. Kita apa nama game-nya? Netizen siap ya? Siap netizen! Siap netizen! Intinya terima kasih buat kalian yang udah nanya-nanya. Terima kasih juga buat Line Today yang udah mensponsori sih. Yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan buat kalian jangan lupa... Film Ghostwriter bakal tayang di Lebaran... Yes! Ini jadi tanggal 4 Juni 2019. Jadi kalian ajak teman-teman kalian ajak keluarga. Karena ini adalah film yang enak banget ditonton rame-rame. Yes! Dan jangan lupa buat kalian yang udah selesai nonton film Ghostwriter. Kalian bisa langsung tulis komen dan juga review kalian tentang filmnya di Line Today Movies. Yes! Itu aja. Sekian! Gue Age Pamungkas! Ratiana! Awas! Dikintilin! Hahahahhh! Aaahhaha! Appсолют, memangg.